PEMIRSA Pemirsa, bermain dan bercanda bersama teman-temannya merupakan salah satu hal yang umum dilakukan Balita dan bocah-bocah berusia hingga 10 tahun. Namun apa yang dilakukan bocah-bocah ini sungguh sangat menyayat hati dan patut dijadikan contoh. Mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya justru rela berkorban dan mengabdi kepada orang tuanya yang sakit dan terpaksa harus terbaring lemah. Kisah-kisah tersebut telah on the spot rangkum dalam 7 pengorbanan bocah untuk orang tua. Seorang bocah berusia 7 tahun asal desa Wangpu, Provinsi Guizhou, China, Ouyanglin merawat ayahnya yang lumpuh seorang diri setelah ditinggal pergi oleh ibunya. Kisah bermula saat sang ayah, Ao Tongming, tiba-tiba lumpuh setelah jatuh dari sebuah gedung ketika bekerja sebagai kuli bangunan. Berasal dari keluarga tak mampu, hal ini sangat memukul Tongming dan keluarganya karena harus mengeluarkan biaya perawatan yang tak sedikit. Namun teganya, istri Tongming meninggalkan dia sambil membawa putri mereka yang berusia 3 tahun dan hanya meninggalkan Ouyanglin seorang diri untuk merawatnya. Yang Linga Sarni duduk di kelas 1 SD harus bangun jam 6 pagi setiap harinya, menyiapkan makanan untuk ayahnya sebelum pergi ke sekolah. Begitu selesai makan siang di sekolah, ia bergegas kembali ke rumah untuk menyuapi ayahnya, kemudian ia kembali lagi ke sekolah. Usai pulang sekolah, ia berjalan di sekitar sekolah mengumpulkan barang bekas untuk ditukar dengan uang. Namun ia hanya bisa mendapatkan hampir 20 yuan atau sekitar 43 ribu rupiah setiap harinya hasil menjual barang bekas yang ia kumpulkan. Kisah Yang Ling yang sangat mengharukan ini telah beredar di media sosial Cina dan mengundang banyak seruan penggalangan dana buat membantu hidupnya dan sang ayah. Bermain, bercanda, dan tertawa. Mungkin suatu hal yang umumnya biasa dilakukan oleh bocah kecil berusia 3 tahun. Namun tidak bagi Chechen, merawat sang ibu yang terbareng di rumah sakit adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Bocah 3 tahun asal Rujo, Provinsi Henan, Cina ini telah menyentuh hati banyak pengguna media sosial ketika sosoknya terpotret sedang merawat ibunya yang terluka karena menjadi korban tabrak lari. Karena perisiwa itu, sang ibu Wang Hu Shen terpaksa harus berbaring di rumah sakit karena mengalami sejumlah patah tulang akibat kecelakaan as itu. Sebelumnya, Wang harus hidup berdua saja dengan Chechen karena telah bercerai dari suaminya. Karena itu, Wang hanya bisa menggantungkan hidupnya pada putri kecilnya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat sosok mungil Chechen yang merawat sang ibu seperti layaknya orang dewasa. Dengan mengantar makanan dan minuman, mengelap sang ibu, bahkan membantu membuang kotorannya. Kisah menyentuh ini pun telah menyayat hati siapapun yang melihatnya. Dua bocah kakak beradik berusia 8 tahun dan 6 tahun di Cina, rela mendonorkan kulit kepala mereka untuk menyelamatkan sang ayah. Agustus lalu, sang ayah Wang Siong tersengat listrik bertegangan tinggi sehingga 91 persen tubuhnya mengalami luka bakar 91 persen. Selama dua bulan terakhir, ayah dari dua anak ini menjalani tiga cangkok kulit. Namun itu tidak cukup untuk menutupi semua luka-lukanya. Transplantasi kulit menggunakan kepala anaknya itu adalah jalan terakhir setelah keluarga Wang mulai kesulitan biaya untuk melakukan pencangkokan. Karena dana kompensasi dari departemen listrik pun terbatas dan tak mencukupi biaya pengobatan. Meski dokter menjamin bahwa kulit kepala anak-anaknya akan segera tumbuh kembali, saran itu sempat ditentang istri Wang. Ia menilai tak adil jika anak-anaknya ikut menanggung penderitaan ayahnya. Namun yang mengejutkan putra dan putri mereka tanpa berfikir panjang langsung mengatakan setuju untuk mendonorkan kulit kepala mereka demi kesembuhan sang ayah. Akhirnya transplantasi kulit kepala sang ayah berhasil. Ia bangga dan terharu mengingat dua anaknya yang masih kecil. Bocah 10 tahun asal Jiangxi, China terpaksa harus jadi pemulung untuk mengumpulkan biaya pengobatan ayahnya yang didiagnosis menderita kanker darah yang tidak sedikit. Dokter mengatakan biaya pengobatan ayah Mo Suang Yi akan mencapai lebih dari 600 ribu yuan atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun tanpa menyerah, Mo turun ke jalan dan mengumpulkan kertas dan kardus bekas yang ditemukan di tempat sampah dan kemudian menjualnya ke pengepul barang bekas. Dalam dua bulan, Mo telah menjual 317,5 kg kertas dan kardus bekas seharga 36,6 yuan atau sekitar 78 ribu. Selain mengaisi sisa potongan kertas dan kardus bekas, Mo juga harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga termasuk memasak, mengepel lantai, mencuci piring, serta mengurus adik dan neneknya. Dalam buku hariannya, ia menulis sebuah kalimat menyayat hati, yakni saya tahu jarak antara 36,6 dan 600 ribu itu seperti jarak Jiangxi sampai Beijing, tapi saya tidak mau menyerah. Jadi tetaplah di sana ayah dan toakan baik-baik saja. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda. Selama hampir lima bulan, seorang bocah berusia delapan tahun di provinsi Hubei, China, rela tak sarapan setiap harinya karena uang sakunya ia kumpulkan untuk membeli tiket lotre. Bukan untuk kesenangan pribadinya, tapi ia berharap ia dapat memenangkan lotre dan bisa memberikan seluruh uangnya untuk pengobatan transplantasi kinjal ayahnya. Setiap harinya, Soe Biang mendapatkan uang saku dari neneknya 2 yuan atau sekitar 4 ribu rupiah untuk dibelikan sarapan. Tetapi bukannya membeli makanan, dia malah membelikannya tiket lotre. Soe mengatakan bahwa dia hanya minum air untuk membuat dirinya merasa kenyang saat dia berada di sekolah setiap hari. Dan sejauh ini, dia telah berhasil memenangkan lotre 10 yuan atau sekitar 20 ribu rupiah. Namun biaya yang dibutuhkan untuk bisa melakukan operasi transplantasi sekitar 300 ribu yuan atau sekitar 600 juta rupiah. Ketika mengetahui anaknya tak sarapan setiap hari, sang ayah memujuk Soe untuk berhenti. Tapi tak berhasil karena Soe bertekad ingin membiayai pengobatan ayahnya. Kisah mengharukan berikutnya datang dari kendari Sulawesi Tenggara. Miranda, seorang bocah berusia 10 tahun dan memiliki keterbelakangan mental. Namun dengan segala keterbatasannya itu, ia masih bisa merawat ayahnya yang lumpuh karena stroke seorang diri. Miranda setiap hari merawat ayahnya, mulai dari menyuapkan makanan, membersihkan kotoran, sampai memandikan ayahnya di atas tempat tidur. Selain itu, ia juga harus mengambil makanan di rumah sepupunya yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sang ayah, Andi Sukri, yang kini berusia 55 tahun, dulunya adalah seorang pengusaha kayu yang punya rumah besar, mobil, motor, dan rumah makan, serta punya lahan pertanian. Sejak jatuh sakit sekitar 10 tahun yang lalu, seluruh usahanya diambil alih oleh istrinya, dan sejak saat itu pula, istrinya mulai jatuh bangkut. Terlebih lagi, istrinya kini meninggalkannya. Miranda pernah duduk di sekolah dasar, namun karena keterbelakangan mental, dia duduk di kelas 1 selama 4 tahun, dan kini ia sudah tidak sepulah lagi. Gochenbo, bocah mungil berusia 2 tahun, membantu mengunyah makanan dan menyuapi ibunya yang terbaring karena mengalami lumpuh total. Kisah menyedihkan bermula ketika sang ibu, Jang Rongshan, mengalami kecelakaan sehingga ia koma dan difonis mungkin tak akan pernah bangun lagi. Ketika dirawat di rumah sakit, ternyata ia tengah hamil dan ajaibnya beberapa bulan kemudian, ia melahirkan Gochenbo dalam keadaan koma. 2 tahun berlalu, Gochenbo masih setia berada di sekitar ibunya. Ia sudah tumbuh menjadi seorang balita yang lincah. Seperti mendapat keajaiban lagi, suara Gochenbo lah yang membangunkan Jang dari tidur panjangnya selama 2 tahun. Namun Jang tak bisa mengunyah makanan, ia hanya bisa menelan makanan yang masuk di mulutnya. Tak disangka, Gochenbo yang mungil ini membantu mengunyah makanan bagi ibunya dan menyokkan makanan dari mulut ke mulut. 3, 2, 3, 2, 1